Selamat menikmati. Sosok pemimpin yang visioner dan sudah dibuktikan lewat masa jabatannya selama memimpin Jakarta. Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan mengaku belum melakukan pembahasan terkait nama-nama tokoh yang diusung dalam Pilpres tahun 2024 mendatang. Kendati begitu, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono memastikan akan mendengar seluruh aspirasi kader P3 termasuk nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang direkomendasikan menjadi calon presiden dari hasil musyawara kerja cabang DPW P3 Provinsi DKI Jakarta pada hari minggu lalu. Pasti belum, tapi kalau itu suara kader kita hormati, kita hargai. Jadi setiap suara kader, setiap aspirasi yang muncul dari kader itu adalah menjadi bagian dari proses. Tetapi ini belum, karena partai sendiri belum punya kebijakan untuk membahas soal Capres dan Pak Wajah itu. Relawan Puan kembali melakukan sosialisasi untuk memperluas wilayah dukungan untuk Puan Maharani agar dapat maju di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Dalam siaran pers yang diterima CNN Indonesia, sosialisasi dilakukan dengan menggelar senam asik di daerah Meruya, Jakarta Barat pada Senin kemarin. Selain untuk menggait dukungan, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mempromosikan gaya hidup sehat kepada masyarakat. Selain senam sehat, acara dimeriahkan dengan pembagian ratusan paket bahan pokok bagi warga yang membutuhkan. Tim Liputan CNN Indonesia